Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sore selamat pagi Hai selamat bertemu kembali dengan saya dengan channel saya Aki channel Hai kali ini kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat watermark dan juga cara memasangnya Hai hati yang pertama itu harus kita punya aplikasi fixart bisa didownload di Hai Playstore Hai nah bisa didownload itu fungsinya banyak sekali watermark hai 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 bisa untuk menambah jumlah penonton subscriber Hai dari sini sudah kita download fixart kita buka kita tunggu Hai dan kita hai hai eh masuk Hai di pilihan nah disitu digesir ke bawah Hai bawah hai 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 kita pilih Hai warna latar belakang yang bergaris-garis seperti jaring itu kita pilih Hai kita tunggu sebentar Hai kita pilih Adputu putuh kita pilih di galeri kita di galerika disimpan dimana kita pilih kita cari dulu tunggu sebentar kita pilih tambah putuh tunggu dulu kita pilih disini penyimpanannya banyak kalau punya saya tunggu sebentar dikeser ke bawah setelah anda-anda semua dikasih gambar lapa dan fungsinya banyak sekali untuk watermark ini dan untuk ukurannya ada syarat-syaratnya tidak sembarang bikin untuk ukuran putuhnya tunggu sebentar kita setting dulu dikecilin dibesarin jadi ukuran untuk watermark ini tidak boleh melebihi dari 1MB dan ukuran size-nya itu ukuran minim 150x150px kita buka disini baru disitu kita atur ukuran resize resize itu diukur kembali kita pilih disitu nah disini ubah ukuran gambar kalau menurut itu terlalu besar bisa dibuat 500x500 yang penting itu bersegi atau kubus bisa 600px untuk supaya kelihatan biasanya dipakai 1000x1000 kalau saya pakai 600x600 bentuknya nyanti kubus level 600px tingginya juga 600px setelah selesai klik sekarang baru kita kita pilih kita pilih stikel jadi kita pilih stikel itu tampilannya banyak sekali cuma kita membutuhkan stikel subscribe jadi kita pilih situ kita ketik subscribe kita tunggu banyak pilihannya disitu nanti banyak gambar-gambar pilihan tunggu sebentar di sini banyak pilihannya sampai kebawah yang model apa banyak kita pilih salah satu yang sesuai dengan keinginan kita kita klik kita pilih kita pilih baru masuk ke cetakan putu kita geser ke bawah mana menurut tanda yang pas disitu di setting setting digeser geser maunya gimana bisa dikecilin dibesarin sesuai keinginan untuk otor lemak ini tidak disarankan dari biaya youtube itu tidak disarankan tidak disarankan memakai animasi untuk watermark ini gambar persegi ini size nya perkiraan kurang dari 1 megabyte jadi size minimnya itu 150 x 150 pixel kalau subscribe nya sudah selesai kita cari mau kita bikin like gambar like kita cari lagi gak hanya pilihan disitu jadi kalau kita ketemu pilih yang mana tinggal klik masuk lagi kita setting lagi jadi watermark ini tidak berlaku bagi yang upload videonya itu ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak jadikan kalau settingan kita itu settingan dibuat untuk anak-anak watermark itu gak berlaku meskipun kita bikinkan itu gak terbaca jadi usahakan salat-salatnya dipenuhi sekarang like sudah selesai sekarang tinggal loncengnya kita pilih lagi kita cari lagi tulis dan klik mencari gambar gambar lonceng seting kesel kesel klik tinggal kita kasih masuk nama channel kita kita kasih masuk kita buat sebagus mungkin kita bikin bagus bagus nah ditunggu harap sabar kita bentuk kita kasih warna jadi paling bagus itu kalau nama channel kita kelihatan jadi jangan kasih yang tipis tapi yang tebal biar biar kelihatan nama channel kita tunggu sebentar kita pilih huruf yang cocok jadi usahakan video kita termat supaya orang kalau upload video kita kembali itu ada apa ada watermark ada tanda bahwa video itu sudah ada yang punya atau milik kita seperti itu kita kasih warna kira-kira yang bagus yang jelas bisa dilihat kalau backgroundnya hitam yang dikasih warna-warna gelap jadi tidak kelihatan paling tidak warna-warna celah putih kuning tunggu sebentar kita bentuk disitu kita pilih di bawah itu tampilannya pilihannya banyak betul mau diapakan huruf ini mau saya bikin melengkung itu bisa dibikin melengkung ke bawah bisa dibikin melengkung ke atas namanya itu saya coba melengkung ke atas kita cari yang kelihatan bagus kita cari posisi yang yang bagus dan sesuai dengan kotaknya kalau sudah selesai baru baru centang yang diatas pojok kanan atas itu kita centang kalau sudah selesai kalau masih di setting ya dicoba coba maunya yang gimana boleh dicoba coba bisa dikasih bayangan dan nolong sudah selesai kita centang di pojok kanan atas baru kita save kita simpan penyimpanan otomatis galeri sepertinya ini kita simpan stiker kita simpan juga sudah selesai otomatis ke galeri kita keluar nah sekarang kita cara pemasangannya cara pemasangannya itu lewat google chrome kita keluar kita cari google chrome kita masuk ke youtube dashboard atau creator studio kita pencet di google chrome youtube com nanti tampilannya otomatis karena sudah pernah saya masuk ke sini disini banyak pilih nya kita pilih profil kita pencet profil disitu ada creator video creator studio kita pilih masuk ke channel kita ini banyak pilih nya di sebelah kiri dari atas sampai bawah kita kita buka channel itu channel kita kita cek cek lihat channel kita terus yang mau kita cari adalah yang gambar pensil ada gambar pensil di atasnya titik-titik itu di paling bawah tapi nomor 2 nah ini kita cari kita pencet disitu ada 3 pilihan pilih yang branding pilih branding disitu ada atas itu profil yang tengah banner yang ketiga itu watermark yang paling bawah itu watermark kita bahas watermark dulu nanti edisi bilik akan saya bikinkan video mengenai cara membuat banner sekarang kita watermark dulu kita pencet upload itu syarat-syaratnya ada tertera di atasnya itu ada tulisannya pencet upload pilih gambar yang tadi kita buat yang kita simpan di galeri pilih pilih gambar yang di galeri tadi tunggu sebentar mungkin lagi loading nah ini kita pilih gambar yang sudah kita buat tadi kita pilih salah satu kita klik baru kita pilih kita upload sudah masuk kalau sudah sesuai langsung kita kita pilih disitu selesai atau simpan otomatis dia akan masuk gambar kita di layar pojok kanan bawah otomatis sudah masuk kalau sudah masuk di samping di samping itu ada pilih lagi ada pilih waktu tampil waktu tampil itu kalau akhir video yang pertama itu ditampilkan pada akhir video 15 detik terakhir itu tampilan kita muncul tapi kalau yang nomor dua waktu mulai kostum itu ditampilkan pada waktu yang kita pilih umumnya awal 5 menit pas 10 menit nah itu tampil disitu dia tapi nanti hilang sekarang yang kupilih adalah keseluruhan video dari awal sampai akhir itu akan ditampilkan selama durasi video sampai habis lebih baik tampilkan keseluruhan itu lebih baik lagi jadi itu aja penjelasan saya jika ada pertanyaan bisa isikan komen di bawah ini nah untuk komen komen yang positif ya jangan lupa pencet like red dan loncengnya dibunyikan masalam kita tunggu kelanjutannya kemudian Terima kasih.